Ben Kasyavani ikhlas melepaskan selamanya asal Budiman, ayahnya ayah Ben Kasyavani meninggal dunia di usia 69 tahun setelah mengalami gagal ginjal dan stroke pada selasa 29 November 2022 malam. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fem&Frem. Balik lagi sama aku Tania Anggraini, jenazah ayah Ben Kasyavani dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayor Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022 siang tadi. Ben Kasyavani mengungkapkan kronologi meninggalnya sang ayah Asar Budiman. Ben Kasyavani menjelaskan awalnya sang ayah mengidap stroke yang membuat pendarahan cukup besar di otak. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 28 November 2022 yang membuat kondisi Asar Budiman menurun dan tidak sadarkan diri. Kemudian sang ayah langsung dilarikan ke rumah sakit dan ditangani secara intensif. Namun kondisinya kian menurun sehingga membuat detak jantungnya sempat berhenti. Pihak rumah sakit pun berhasil menangani keadaan Asar Budiman saat itu dibantu dengan alat pompa jantung. Melihat proses pengobatan tersebut membuat keluarga dan Ben Kasyavani tak tegakan kondisi sang ayah yang sudah tidak lagi sadar. Keluarga Ben Kasyavani berusaha mengikhlaskan kepergian Asar Budiman dan mengambil keputusan untuk tidak lagi diberikan alat bantu pompa jantung. Diketahui ayah dari presenter Ben Kasyavani Asar Budiman meninggal dunia pada selasa 29 November 2022 malam. Asar Budiman diketahui meninggal dunia pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro, Tanggerang Selatan. Usai mengidap penyakit gagal ginjal, struk, dan pendarahan otak. Jenazah Asar Budiman kini telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir pada Rabu 30 November 2022 sore. Jangan lupa terus saksikan program terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjarmasin Post News Video dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.